Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendawakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Nobel bagian 678 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Dan serangga kecil akan berevolusi setelah menelan Ganoderma ini Sayangnya Ganoderma lucidum hitam darah ini seharusnya menjadi hal yang sangat langka di tubuh guru suci iblis ini Kata Qin Chen Memikirkan hal ini, Qin Chen yang cepat mencari di bagian lain Ada lagi di sini Di sana ada juga Siapa yang sangka ketika Qin Chen terbang? Dia melihat Ganoderma di mana-mana di dinding kristal Qin Chen tidak menyangka kristal Ganoderma lucidum yang menurutnya sangat berharga Ternyata di sini itu hanyalah benda yang sangat biasa Namun ini juga bagus Semut pemakan ki dan serangga api secara alami memiliki energi yang cukup untuk menelannya Pada saat yang sama Qin Chen juga melihat kekuatan mengerikan dari level guru suci Makna mendalam dari garis keturunan yang terkandung dalam tubuh master di tingkat guru suci bahkan sebuah jejak Itu sudah cukup untuk membawa perubahan yang mengguncang dunia kepada orang lain Selanjutnya Qin Chen terbang jauh-jauh dan dengan cepat mengumpulkan Ganoderma di sekitar Qin Chen tidak boleh membuang banyak waktu di sini Hanya demi Ganoderma ini Karena keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya Karena Qin Chen merasakan bahwa seharusnya ada harta yang lebih menakjubkan di sini Benar saja ketika Qin Chen terbang melintasi lorong ini Tiba-tiba Semut kecil dan serangga kecil di dalam cakram Gyo Kian Kun Sepertinya merasakan sesuatu Dan mereka akan berbalik saat bersemangat Semut kecil, api kecil, apakah kalian merasakan sesuatu? Tanya Qin Chen Bos, ada energi yang sangat kuat di dalam Yang sangat membantu kami Kata Xiaowi dan Xiaowo Mereka nampak penuh semangat Energi yang kuat Qin Chen terbang ke depan Segera mengikuti bimbingan Xiaowi dan Xiaowo Boom Namun di saat itu tiba-tiba gelombang sihir menghantam Qin Chen Gelombang sihir itu disertai dengan aura yang menakutkan membombardir Qin Chen Saya melihat cahaya hitam dan bayangan bergegas keluar dari pertigaan jalan di depan Cahaya dan bayangan hitam itu menyerupai bentuk manusia Tetapi tidak memiliki panca indera Tubuhnya seperti kombinasi energi surga dan bumi Dan banyak aturan rahasia ras iblis Ini iblis Qin Chen terkejut ada iblis di dalam mayat ini Namun iblis yang dilihat Qin Chen saat ini jauh lebih kuat daripada iblis yang pernah dia lihat di gua sebelumnya Dan tubuh iblis ini memancarkan aura yang mencengangkan Yang jelas merupakan iblis di tingkat tapahir alam suci bumi Tubuh iblis hitam itu sangat fleksibel dan iblis itu tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Qin Chen Bayangan telapak tangan hitam menyapu membawa kekuatan yang menakutkan dan juga mendominasi dan langsung menindas Qin Chen Sungguh kekuatan yang kuat Ekspresi Qin Chen tenggelam Kekuatan iblis ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan Selanjutnya lapisan cahaya guntur bertahan di sekujur tubuh Qin Chen Berubah menjadi cakar guntur yang besar dan tiba-tiba itu langsung meledak Bertabrakan dengan bayangan telapak tangan hitam Boom! Qin Chen tetap tidak bergerak Tetapi iblis hitam itu hanya mundur beberapa langkah Luar biasa! Mata Qin Chen sedikit menyipit Kekuatan iblis hitam darah ini hanya setara dengan tahap air alam suci bumi Tetapi itu nampak sangat kuat Jika Qin Chen tidak meneroboh tahap tengah alam suci bumi Qin Chen mungkin akan kerepotan Setelah beberapa pertukaran Qin Chen akhirnya berhasil mengalahkan iblis hitam itu Namun yang membuat Qin Chen terkejut adalah bahwa Setelah iblis hitam itu dikalahkan oleh Qin Chen Iblis hitam itu sepertinya memiliki kesadaran Namun Qin Chen yakin itu bukanlah pikiran ataupun kesadaran Karena iblis hitam itu bukanlah mahluk Itu hanya dapat dianggap memiliki kesadaran yang samar-samar Oleh karena itu iblis hitam itu merasa bahwa dia bukanlah lawan Qin Chen Dan dia segera melarikan diri Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat iblis yang akan melarikan diri Dan dia langsung mengejarnya Tetapi dia tidak langsung membunuh iblis hitam itu Tetapi Qin Chen terus mengikutinya dari belakang Qin Chen percaya bahwa tempat yang akan dituju oleh iblis hitam itu Pasti memiliki sesuatu Setelah mengikuti Qin Chen sampai di sebuah gua Di gua ini ada aura energi yang belum pernah terjadi sebelumnya Memancarkan kekuatan yang membuat jantung Qin Chen berdebar Bos hati-hati Energi kuat yang kita rasakan sebelumnya ada di dalam gua ini Kata Xiaowi dan Xiaowo Sesaat kemudian iblis hitam bergegas langsung ke gua Tiba-tiba di dalam gua beberapa raungan yang mengejutkan terdengar Dan hembusan darah ras iblis yang mengerikan disertai dengan poluktuasi energi iblis yang kuat menyebar Terlihat dari dalam gua 10 iblis hitam keluar Masing-masing memancarkan aura menakutkan menatap Qin Chen sekaligus Mendesis terlalu banyak Qin Chen menghirup udara dingin Iblis hitam ini hanya memiliki kekuatan dari tahap air alam suci bumi Jika itu hanya ada satu Qin Chen dapat menanganinya dan itu bukanlah masalah Tetapi ini ada lebih dari 10 yang tiba-tiba muncul Dan segera membawa banyak tekanan kepada Qin Chen Heh ini hanya belasan iblis hitam Mereka datang untuk menguji keefektifan tempurku Kata Qin Chen Setelah Qin Chen menerobos dia tidak benar-benar bertarung sebelumnya Dan setelah keterkejutannya semangat juang yang tak ada bisa muncul di tubuh Qin Chen Boom Tanpa menunggu iblis hitam darah itu mengambil inisiatif Qin Chen lebih dulu mengambil inisiatif untuk mengambil serangan Qin Chen memacu kekuatan Guntur Dan tubuhnya bergerak cepat di telapak tangannya Cahaya Guntur tak berujung melonjak Dan itu menghantam iblis-iblis hitam itu Qin Chen menggunakan teknik Guntur untuk terus-menerus menyerang iblis hitam darah itu Ketika Qin Chen menerobos tahap tengah alam suci bumi Kekuatan Qin Chen menjadi lebih kuat Selain itu kekuatan kaisar dewa 9 bintang Dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan Guntur Dikombinasikan dengan aturan ruang Itu berubah menjadi pukulan yang sangat mengerikan Namun roh iblis hitam darah ini juga sangat menakutkan Mereka semua terdiri dari darah iblis dan juga energi iblis yama Mereka tak tertalahkan Qin Chen dapat melukai roh iblis hitam ini Tetapi jika Qin Chen ingin membunuh mereka itu cukup sulit Sepertinya aku harus memainkan beberapa kartu truk Kata Qin Chen dia mengurutkan Keni Bos mari gunakan kami Hanya saja sebelum Qin Chen menembak semut kecil dan api kecil di dalam cakram Gyo Kiyankun Satu demi satu meminta Qin Chen untuk bertarung Kalian Qin Chen terkejut Iblis-iblis hitam darah ini sangat kuat Di tingkat tahap air alam suci bumi Meskipun Xiaowi dan Xiaohuo telah mengalami beberapa transformasi Mereka tampaknya masih tidak dapat menandingi iblis-iblis hitam ini Bos kamu meremehkan kami Biarkan kami keluar Meskipun Qin Chen memiliki keraguan dalam pikirannya Ketika berhadapan dengan semut kecil dan api kecil Mata Qin Chen berkilat dan akhirnya membuka cakram Gyo Kiyankun Tiba-tiba dua awan hitam yang menakutkan terbang keluar dari tubuh Qin Chen Itu adalah semut pemakan ki dan serangga api yang dipimpin oleh Xiaowi dan Xiaohuo Adegan yang mengejutkan Qin Chen seketika terjadi Setelah semut kecil dan api kecil membungkus dua iblis hitam Mereka tiba-tiba mengeluarkan suara mengunyah Dan dua iblis hitam itu langsung digerogoti oleh kedua serangga itu Dan itu benar-benar ditelan dan menghilang Setelah itu gerombolan serangga itu langsung tertuju kepada iblis hitam yang lainnya Seketika iblis hitam yang tersisa langsung digerogoti oleh semut kecil dan api kecil Melihat itu Qin Chen merasa konyol Meskipun dia tahu bahwa semut pemakan ki dan serangga api dapat menelan aura langit dan bumi Dan memiliki efek destruktif khusus pada apapun Tetapi Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa Iblis hitam ini dapat ditelan Bahkan kulit kepala Qin Chen mati rasa dengan kepampuan menelan dari serangga-serangga ini Bos, sudah selesai Setelah beberapa saat Xiaowi dan Xiaohuo mendatangi Qin Chen dengan penuh kemenangan Meminta pujian Solusin iblis hitam semuanya telah menghilang dan menjadi nutrisi di perut semut kecil dan api kecil Bagus, Qin Chen mengangguk dan sosok Qin Chen bergegas ke gua Ruang di dalam gua tidak besar dan dinding di sekitarnya tidak sepenuhnya mengkristal Melainkan jat koloid dengan sedikit peluktuasi Di tengah gua ada kolam kecil berwarna darah dengan cairan hitam pekat yang tidak normal mengalir di dalamnya Sungguh aura darah iblis yang menakutkan Kata Qin Chen di saat merasakan nafas di genangan darah itu dan hatinya sedikit kaget Tempat apa ini? Qin Chen menoleh dia samar-samar merasa bahwa ini harus menjadi jantung dari mayat tubuh master iblis ini Qin Chen menghirup udara dingin tidak heran jika iblis yang begitu mengerikan bisa lahir di sini Betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam darah seorang master Dan energi mengerikan yang dirasakan oleh semut kecil dan api kecil sebelumnya juga merupakan darah hitam ini Bos kita bisa merasakan bahwa jika kita menelan cairan hitam berdarah ini Kita bisa terus meningkat Kata Xiaowi dan Xiaowo dengan penuh semangat Qin Chen menganggu ini wajar Darah guru suci apalagi semut kecil dan api kecil Bahkan itu sangat berguna bagi orang di ranah alam suci surgawi Qin Chen segera mendekati genangan darah itu dan memindahkan darah itu ke dalam cakram Giyokian Kun Dan pada saat yang sama Xiaowi dan Xiaowo juga dikirim ke dalam cakram Giyokian Kun Tepat di dekat tepi kolam darah membuka mulutnya dan langsung menghisapnya Tiba-tiba kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh mereka Melihat pemandangan ini mata Qin Chen berkedip Dan dia kemudian berpikir Awalnya Qin Chen berpikir bahwa genangan darah ini seharusnya adalah genangan darah dari master iblis Tetapi sekarang Qin Chen curiga bahwa ini seharusnya bukan darah asli Dari master iblis tingkat guru suci pemilik tubuh ini Karena kekuatan yang terkandung dalam darah guru suci yang sebenarnya benar-benar menakutkan Bahkan sulit baginya untuk mendekat Tidak mungkin untuk mengambilnya dengan mudah Namun di saat itu Qin Chen tiba-tiba merasakan beberapa peluktuasi Tidak seseorang akan datang Energi yang saat kuat apa yang ada di sana Tiba-tiba tiga sosok terbang dan muncul di sana dan tiba-tiba memasuki gua Apa itu anak ini Kemudian tiga suara kaget terdengar secara bersamaan Setelah melihat sosok di dalam gua Ketiga lelaki itu semuanya menunjukkan ekstasi Pada saat ini melihat Qin Chen semua mata itu berbinar Seolah-olah mereka melihat harta karun yang belum pernah ada sebelumnya Seketika tiga aura yang menakutkan dengan kekuatan yang mendalam langsung mengilih Qin Chen di dalam gua Hahaha kami sangat beruntung Kami benar-benar bertemu dengan anak ini Keberuntungan putra ini sangat bagus Dia telah mendapatkan harta karun di gua sebelumnya Dikatakan bahwa banyak pil bumi yang luar biasa dan penas suci kuno Namun sekarang sayangnya semua harta karun itu harus jatuh ke tangan kita Ketiga lelaki itu berada di tahapahir alam suci bumi Semuanya nampak bersemangat dan mengepung Qin Chen Mereka bertiga berasal dari tiga kota yang berbeda Kota Tianwe, kota subkuno, dan kota Pengyun Karena sebelumnya orang-orang dari tiga kota besar itu telah memilih jalur yang berbeda dan menyebar satu sama lain Tetapi mereka tidak menyangka mereka bertiga bertemu bersama dan akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama Namun siapa yang pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Qin Chen Sayangnya ada orang dari dua kota besar lainnya kalau tidak anak ini akan khusus menjadi milikku Ada jejak depresi di hati ketiganya Karena ada terlalu banyak harta di tubuh Qin Chen Jika memungkinkan tentu saja mereka tidak ingin mau membaginya Tetapi sekarang karena mereka bertiga telah bertemu mereka hanya bisa bergandengan tangan Orang-orang dari tiga kota besar Qin Chen melirik ketiga orang di depannya seraya mengerutkan kening Tanpa diduga orang-orang dari tiga kota besar telah tiba di sini Qin Chen tidak bisa mengungkapkan jejak kecemasan di dalam hatinya Dapat dilihat dari hal ini bahwa Orang-orang dari keluarga Pijiwa dan organisasi Wukong Kemungkinan besar telah mencapai tempat yang lebih dalam Aku harus cepat bergegas kata Qin Chen Namun sebelum itu Qin Chen dapat menggunakan ketiga master dari ketiga kota besar itu untuk menguji kekuatan Qin Chen Bocah bau serahkan semua harta di tubuhmu dengan patuh Mungkin saya bisa memberimu jalan keluar Kata seorang lelaki dari kota Tianwei Dia melihat Qin Chen dengan sedikit kewaspadaan Dia sebelumnya telah melihat adegan di mana Qin Chen dapat melarikan diri dari Tuan Sui Wudau Meskipun basis kultipasi anak ini tidak tinggi kekuatannya cukup kuat Dan pertahanannya sangat luar biasa Dia secara alami tidak ingin membiarkan Qin Chen melarikan diri Omong kosong apa dengannya Seorang ahli di puncak tapawal alam suci bumi berani masuk ke sini Hanya mencari kematiannya sendiri Kata seorang lelaki dari kota Pengyun dia mencibir Di sisi lain seorang lelaki dari kota Subkuno juga tertawa dengan jijik Mereka belum pernah melihat Qin Chen bergerak Tentu saja mereka hanya mengetahui Bahwa Qin Chen adalah seorang ahli di puncak tapawal alam suci bumi Jadi tentu saja mereka sangat menghina Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa Subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah Subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye